Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan permohonan praperadilan tersangkau korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau spalti. Lopoldo Pila Siregar, Hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Hakim Tunggal Oto Edwin menyatakan mengabulkan permohonan pemohon yaitu Lopoldo Pila Siregar sebagian, menetapkan surat penetapan tersangka nomor TAP-04-LT5.11-FD.1-09-2022 adalah tidak sah 20 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Amar putusan Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon dalam pekerjaan pembangunan sekolah T yang terletak di RT-25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muarepulian, Kabupaten Batanghari, tahun anggaran 2019. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak sah. Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan. Selain mengabulkan sebagian permohonan, Hakim juga menolak untuk penghentian penyidikan terhadap pemohon. Sementara itu, penasihat hukum Lopoldo Pilas, Hendra Ambarita, mengapresiasi putusan pra-peradilan tersebut. Hal ini membuktikan masih ada keadilan di lembaga peradilan. Dirinya menyampaikan jika sejak awal terlihat kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik dalam hal ini kejari batang hari. Ketusan pra-peradilan kita apresiasi putusan dari yang sudah masih disyakim, bahwa ini membuktikan bahwa keadilan masih ada di lembaga peradilan kita. Nah, dari awal juga saya sudah sampekan dari kelas 1 ini Pak Lopoldo bahwa dari awal kita melihat bahwa ada kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik dalam hal ini. Padahal hari di mana lho harap tiga sprintik yang sudah dipergunakan untuk tiga tersangka, tiga terdakwa, dan ini sudah menjadi tiga narabidana karena sudah dilakukan itu digunakan lagi. Iqbal Jit TV melaporkan